Pendekar bunga merah jilid 2. Suhu, Kaisar Beng itu orang macam apa sih? Liu Chongqi tersenyum. Dia masih muda, Cili, sepantar denganmu, mungkin baru 20 tahun usianya. Dia tampan, terpelajar, juga berjiwa gagah. Sayang dia kurang pengalaman sehingga mudah dipengaruhi orang lain, Liu Chongqi teringat akan berita tentang kekuasaan para taikam atas diri Kaisar, membuat Kaisar seperti boneka karena pengaruh mereka. Ah, aku ingin sekali bertemu dengannya. Kata orang, Kaisar itu adalah putra atau wakil Tuhan. Bukan manusia biasa Liu Chongqi tersenyum. Siapa bilang? Kaisar juga seorang manusia biasa, hanya kebetulan saja dia menjadi Kaisar, dia tidak mengatakan suara hatinya selanjutnya. Hatinya berkata bahwa karena menjadi pangeran putra Kaisar tentu saja kini menggantikan ayahnya menjadi Kaisar. Jadi tidak ada anehnya, bukan pilihan Tuhan, bukan pula pilihan rakyat, melainkan pilihan keluarganya. Andai kata dia menjadi putra Kaisar, tentu dia pun menggantikan ayahnya menjadi Kaisar. Sementara itu, Esen dan para pembantunya mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya dibantu oleh para kepala suku yang sudah menaklu kepada mereka, mengumpulkan kurang lebih 5.000 orang prajurit. Kemudian, mereka menanti sampai tiba saatnya yang baik, yaitu di sekitar Huai Lai, tempat yang hendak dikunjungi Kaisar, dan pada saat itu, ketika pasukan dari kota raja itu sudah amat lelah, mereka diketung dan dihadang. Perhitungan Wong Chin yang tidak berpengalaman berperang itu meleset semua. Dari Huai Lai tidak dapat diharapkan bala bantuan karena Huai Lai telah dikuasai oleh orang Oirat. Sementara itu, perbekalan ransum sudah habis sampai hari itu, dengan maksud akan diberi ransum setelah tiba di Huai Lai. Akan tetapi sebelum tiba di Huai Lai ternyata mereka dihadang ribuan orang prajurit Mongol. Melihat pasukan Mongol menghadang, para perwira tua menasehati Wong Chin agar kembali saja ke tembok besar dan jangan menyerang musuh. Akan tetapi Wong Chin yang sombong itu tidak memperdulikan nasihat mereka. Menurut penyelidik, jumlah mereka hanya separuh jumlah kita, kenapa takut? Pula, orang-orang liar itu akan mampu berbuat apa? Di depan sana ada Huai Lai di mana bangsaku akan dapat membantu kita. Pasukan Mongol itu malah terjepit, akan kita hancurkan mereka. Mari jalan terus, maju dan serbu mereka pasukan dikerahkan dan menyerbu tanpa perbekalan air dan makan, dan terjadilah perang yang hebat di tempat tandus itu. Karena pasukan itu sudah melakukan perjalanan jauh dan sudah kelelahan, ditambah lagi ransumnya habis, maka segera terbukti bahwa mereka kalah kuat. Banyak yang tewas dalam pertempuran itu dan lagi-lagi para perwira menasehatkan Wong Chin untuk mundur saja dan melarikan diri ke tembok besar. Akan tetapi Wong Chin yang berkeinginan keras memamerkan daerahnya kepada Kaisar, tetap membantah dan perang dilanjutkan terus sampai malam tiba. Kegelapan malam menghentikan perang. Mundur sudah tidak mungkin lagi karena gelap. Perkemahan didirikan untuk melindungi Kaisar dari angin dan dingin. Kaisar berada di tenda besar dan dilindungi oleh dua losin pengawal pribadinya. Menggunakan kesempatan ini, pasukan SN yang lebih mengenal daerah membuat gerakan mengepung. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali begitu terang tanah, pasukan Mongol itu menyerang dengan tiba-tiba dari segala jurusan karena mereka telah mengepung. Terjadi perang yang amat seru. Akan tetapi pasukan Beng berperang hanya untuk memelah diri saja karena mereka sudah menjadi panik dan lemah. Akhirnya hancurlah pertahanan mereka, sisa pasukan melarikan diri cerai berai menyelamatkan nyawa masing-masing. Para perwira melakukan perlawanan sampai mati. Wong Chin sendiri ditangkap dan langsung dibunuh oleh He-sen, demikian pula para panglima anak buah Wong Chin, tidak seorang pun lolos. Semua mati di bawah pancungan golok. Dua losin pengawal pribadi Kaisar Cheng Tung melakukan perlawanan melindungi Kaisar semua. Akhirnya mereka pun roboh dan tewas semua. He-sen sendiri bersama para panglimanya memasuki tenda dan mencari Kaisar. Dan ditemukanlah Kaisar Cheng Tung, duduk di atas permadani di tengah tenda, tenang saja, sedikit pun tidak nampak takut, di antara mayat para pengawal pribadinya. Melihat ini, He-sen tertegun dan kagum bukan main. Dia memang seorang pengagum kegagahan. Biasanya, kalau dia menangkan peperangan, kepala suku yang dikalahkan akan minta ampun, atau akan melarikan diri. Akan tetapi Kaisar ini, Kaisar Cheng Tung yang masih amat muda, sama sekali tidak kelihatan takut, dan duduk dengan pedang terhunus di tangan. Seri Baginda hendak melawan kami seorang diri saja. E-sen bertanya dengan nada mengejek. Kaisar Cheng Tung menjawab dengan tenang. Aku bukan seorang tolol yang tidak mempunyai perhitungan, aku tidak ingin mati konyol, akan tetapi aku pun tidak sudi menjadi tawanan. Lebih baik mati Kaisar itu lalu menggerakkan pedangnya untuk menggorok leher sendiri, Akan tetapi E-sen yang sudah curiga akan sikap Kaisar, menuruk dan merampas pedang itu. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan membelenggu Kaisar agar tidak dapat membunuh diri, Akan tetapi Kaisar tidak diperlakukan kasar dan tidak diarak sebagai yang kalah, bahkan dinaikan kereta. Dalam kereta belenggunya dilepas dan E-sen sendiri yang menjaga di dalam kereta dan membujuk agar Kaisar tidak membunuh diri. Berjanjilah untuk tidak membunuh diri, dan aku berjanji akan memperlakukan paduka sebagai seorang tamu, bukan tawanan, katanya berulang kali. Akhirnya Kaisar Ceng Tung berjanji karena dia pun masih mempunyai harapan kalau diperlakukan sebagai tamu. Dia akan dapat meloloskan diri dan kembali ke kota raja di selatan. Berita tentang hancurnya pasukan dan tertawanya Kaisar Ceng Tung mengejutkan seluruh istana dan kota raja. Para taikam takut akan kehilangan kekuasaan mereka, maka cepat-cepat mereka mengangkat Ceng Tee adik dari Kaisar Ceng Tung, untuk menggantikan kedudukan kakaknya yang disangka akan dibunuh oleh orang Mongol. Tentu saja Kaisar Ceng Tee yang muda itu pun dijadikan boneka oleh para taikam. Dan atas bujukan para taikam yang khawatir akan serbuan orang Mongol, Kaisar Ceng Tee memindahkan pemerintahan kerajaannya ke Nanking. Peking diserahkan kepada para panglima yang setia untuk menjaga dan mempertahankan dari serbuan para sekuliar dari utara itu. Sudah sebulan lamanya Kaisar Ceng Tung menjadi tawanan di rumah Esen. Dan ketua itu memegang tegur janjinya, yaitu memperlakukan Kaisar seperti seorang tamu agung diberi kebebasan, akan tetapi diawasi dan dijaga ketat. Hal ini membuat Kaisar Ceng Tung menjadi murung karena dia tidak melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dia dianggap seorang sandra yang amat berharga bagi orang Mongol. Selama itu, Liu Xiongqi tidak pernah menemuinya. Bagaimanapun juga, dia merasa sangat sungkan kepada Kaisar kalau terlihat dia berada di antara orang Oirat. Walaupun dia tidak ikut berperang, namun damdiam dia pun mengawasi kalau-kalau ketua Oirat melanggar janjinya dan mengganggu Seng Kaisar. Sementara itu, Cili yang sebelumnya sudah mendengar banyak tentang Kaisar yang dipuji-puji oleh burunya, ketika melihat Kaisar itu dengan sikapnya yang tenang, berwibawa dan gerak-geriknya yang lembut, tutur katanya yang halus dan teratur, segera menjadi tertarik sekali. Ia merasa kasihan kepada Kaisar itu yang tadinya disembah-sembah dan dipuja-puja oleh ratusan juta orang, kini hidup terasing di dalam kamarnya. Melihat wajah tampan itu muram, ingin dia menghiburnya, ingin dia menyenangkan hatinya. Sebetulnya, dalam hati darah Mongol ini diam-diam tumbuh cinta kasih kepada gurunya sendiri, akan tetapi karena gurunya bersikap sebagai guru dan orang tua, ia tidak berani menyatakannya dan memendam di dalam hatinya. Kini, melihat Kaisar itu, perasaan cinta kasih itu berkembang dan berbalik ke arah Seng Kaisar. Tentu saja ia pun tidak berani mendekati Kaisar yang dianggap sebagai tawanan, walaupun diperlakukan sebagai tamu terhormat. Pada suatu pagi, ketika darah itu sedang melamun di dalam kamarnya, karena pagi itu ia malas latihan dan hanya termenung memikirkan Seng Kaisar, pamannya mengetuk daun pintu kamarnya. Gadis itu kaget ketika membuka pintu melihat bahwa yang mengetuk pintu adalah pamannya sendiri, ketua suku mereka. Ah, paman, kiranya paman yang datang. Silahkan masuk, ada keperluan apakah paman SSTT, lirih saja bicara, cili. Yang akan kubicarakan kepadamu ini suatu rahasia, rahasia besar, esen berbisik sambil duduk di atas kursi di dalam kamar itu. Biarkan pintunya terbuka sehingga kita dapat melihat kalau ada yang ikut mendengarkan pembicaraan kita, tentu saja cili menjadi terkejut dan heran, lalu ia pun duduk berhadapan dan mendengarkan penuh perhatian. Ada apakah paman ia berbisik? Cili, aku sudah bicara dengan ayahmu mengenai hal ini dan dia pun sudah menyetujui, tinggal engkau yang menentukan, tergantung dari besar kecilnya kesetiaanmu kepada bangsa kita. Gadis itu terbelalat dan menjawab dengan sungguh-sungguh, apakah paman masih menyaksikan kesetiaanku kepada bangsa kita? Katakanlah, apa yang harus kulakukan, paman cili, engkau pasti tahu mengapa kita menawan kaisar Cengtung, bukan? Gadis itu menangguk. Untuk dijadikan sandera, paman, karena dia merupakan sandera yang berharga sekali, karena itu dia diperlakukan sebagai tamu agung, bagus, engkau memang cerdik, cili. Nah, sekarang kita mendapat kenyataan bahwa kerajaan bang telah mengangkat seorang kaisar baru yang menggantikan kaisar Cengtung sehingga dengan sendirinya dia tidak lagi menjadi sandera yang berharga, bahkan tidak ada gunanya, lalu, apa yang hendak paman lakukan terhadap dia? Cili bertanya dengan nada suara gelisah karena ia takut kalau-kalau pamannya akan membunuh kaisar yang telah mendatangkan kesan mengagumkan di hatinya itu. Mendengar nada suara khawatir ini, senanglah hati esen. Bagaimanapun juga, masih ada satu jalan untuk dapat memetik keuntungan dari adanya kaisar itu di sini, Cili, akan tetapi hal ini tergantung sepenuhnya kepadamu. Kalau saja kelak kaisar Cengtung dapat memegang tampuk kerajaan kembali, kembali ke kedudukannya sebagai kaisar, kita harus dapat menarik keuntungan dari peristiwa itu. Bagaimana mungkin, paman? Kita telah menyanderanya, bagaimana kelak dia mau berbaik dengan kita? Tentu dia telah menaruh dendam kepada kita, karena itulah, keadaan harus diatur sedemikian rupa. Pertama, dia sudah kita perlakukan dengan baik, kalau ada lagi ikatan batin yang kuat antara dia dan kita, tentu kelak kita akan memperoleh banyak keuntungan untuk bangsa kita. Dan hanya engkau yang akan mampu melakukannya, Cili, paman, harap jangan berputar-putar, katakan saja apa yang harus kulakukan, kata Cili tidak sabar karena ia sama sekali tidak dapat menduga apa yang dikehendaki pamannya. Esen memandang ke kanan-kiri, berbisik, di mana gurumu dia tidak berada di sini, paman. Ada apakah gurumu sekali-kali tidak boleh mendengarkan urusan ini, siapapun tidak boleh mendengar karena itu, mari ku bisiki apa yang harus kau kerjakan. Esen mendekati keponakannya dan berbisik-bisik lirih sekali. Mendengar bisikan pamannya, tiba-tiba wajah gadis itu menjadi merah sampai ke lehernya dan ia tersipu malu. Ih, paman! Ia berkata sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Pamannya mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan ternyata itu adalah sebotol cairan merah. Kalau engkau menyetujui, inilah benda itu. Pergunakan baik-baik, katanya dan dia pun meninggalkan botol kecil itu di atas meja lalu keluar dari kamar keponakannya. Setelah pamannya keluar, Cili cepat menutupkan daun pintu dan sebentar lagi ia sudah duduk melamun di atas pemberingannya, memegangi botol kecil itu. Tiba-tiba ia menangis, lalu berhenti menangis dan nampak tersenyum-senyum. Demi bangsaku, Demi menjaga keselamatannya, Aku harus melakukannya, Katanya berulang-ulang kepada diri sendiri. Malam itu Cili nampak segar dan harum. Ia telah mandi air bunga dan malam itu ia memasuki pondok di mana Kaisar Cheng Tung ditahan. Esen sengaja mengajak Liu Chongqi membicarakan urusan keamanan di daerah mereka dan para penjaga juga sudah dipesan agar membiarkan Cili memasuki pondok Seng Kaisar tanpa diganggu. Kaisar masih belum tidur dan hidangan makan malam hanya dimakannya sedikit. Dia sedang duduk melamun dengan wajah muram ketika Cili memasuki kamarnya. Tentu saja dia merasa heran sekali melihat masuknya seorang gadis yang cantik ke kamarnya dan segera diam menegur, Siapa engkau dan apa keperluanmu masuk ke sini dan diam-diam Kaisar Cheng Tung mengagumi kecantikan gadis yang memasuki pondoknya itu. Keharuman yang menyegarkan masuk bersama gadis itu yang tersenyum kepadanya. Seribaginda, saya datang ke sini karena merasa kasihan kepada paduka yang setiap hari saya lihat hanya bermuram doja dan bersedih saja. Juga paduka hanya makan sedikit sehingga kini nampak kurus, berbeda sekali dengan ketika paduka datang pada hari pertama. Cili ingat akan semua yang dibisikkan pamannya, maka ia pun bicara sesuai dengan siasat yang diberikan pamannya kepadanya. Kaisar menghela nafas panjang. Nona, aku tidak tahu engkau siapa, akan tetapi ucapanmu itu sedikit banyak mengharukan hatiku. Bagaimana aku tidak akan berduka? Aku adalah seorang kaisar besar, dan sekarang menjadi tawanan yang tidak berdaya di sini, akan tetapi kenapa paduka tidak memenuhi permintaan ketua kami? Kalau paduka mau membantu dan bersahabat, tentu paduka akan dibebaskan, Kaisar Cheng Tung mengepal tinju. Bagaimana mungkin aku menyatakan taklu kepada orang mongol? Tidak, biar aku ditawan, biar dibunuh sekalipun aku tidak akan menjual kerajaan kepada orang mongol saya mengagumi kegagahan paduka, Sri Baginda. Saya pun tidak melihat jalan keluar. Paduka dijaga ketat, dan nasib paduka tentukan akan lebih menyedihkan lagi. Mungkin paduka akan diperhina kalau tetap berkeras kepala, aku lebih senang mati akan tetapi bagaimana paduka dapat mati kalau dijaga ketat dan tidak diberi kesempatan. Karena itu, saya akan menolong paduka. Saya merasa kasihan kepada paduka, maka kalau paduka memang lebih memilih mati daripada menyerah, saya membawakan racun ini kepada paduka. Racun ini bekerja dengan halus sekali dan tidak menimbulkan nyeri, begitu mendengar ucapan Cili, Kaisar Cheng Tung segera meraih dan mengambil botol kecil itu dari tangan Cili. Gadis itu tentu saja akan dapat mengelak kalau dikehendaki. Tidak percuma ia menjadi murid Liu Xiongqi. Akan tetapi ia sengaja membiarkan Kaisar itu merampas botol obat dan ia berkata, Paduka jangan tergesa-gesa. Racun itu akan bekerja lebih cepat dan tidak menyakitkan kalau diminum dengan secawan arak merah, ia lalu menghampiri meja dan dengan gerakan yang gemulai ia menuangkan anggur dari guci yang tersedia ke dalam sebuah cawan yang disediakan. Melihat ini, Kaisar yang memang memilih mati daripada tersiksa dan terhina, karena kematiannya akan dipuja semua rakyat daripada hidup terhina dan menjadi cemelohan rakyatnya, segera membuka tutup botol dan menuangkan isinya ke dalam anggur merah. Tercium bau harum olehnya sehingga dia percaya bahwa racun itu tentu kuat sekali. Dia mengangkat cawan arak itu ke atas dan berkata, Selamat tinggal rakyatku, selamat tinggal kerajaanku, selamat tinggal semua keluarga ku dan tanpa ragu sedikit pun dia menuangkan isi cawan ke dalam mulutnya, dan terasa manis dan sama sekali tidak memuahkan. Begitu minuman itu memasuki perutnya, terasa perutnya panas dan dia makin yakin bahwa racun itu sudah bekerja. Maka dia menghampiri pembaringan dan merebahkan diri, tidak ingin mati menggeletak di atas lantai. Rasa panas di perutnya semakin hebat sehingga seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat. Saking panasnya, dia membuka bajunya, sehingga hanya mengenakan pakaian dalam saja, tidak peduli di situ ada seorang gadis yang sudah hampir dilupakannya. Kaisar Cheng Tung sama sekali tidak menyadari bahwa yang diminumnya itu sama sekali bukan racun yang mematikan, melainkan obat perangsang yang biasa dipergunakan bangsa itu untuk memaksa kuda jantan yang masih muda agar mau kawin. Dia semakin kepanasan dan timbul gairah yang amat sangat dan akhirnya dia merasa seperti tertidur dan mimpi. Akan tetapi mimpinya sungguh luar biasa sekali. Dia merasa seperti tidur bersama seorang bidadari yang amat dicintanya, melampiaskan berahinya tanpa mengenal batas sampai dia akhirnya terkulai kelelahan dengan seluruh tubuh terasa lemas dan lemah lunglai. Menjelang pagi dia terbangun dari mimpi dan mendapatkan dirinya berada di atas pembaringan bersama seorang gadis yang amat cantik jelita dan melihat keadaan pakaiannya, dan melihat pula betapa gadis itu menangis, mengertilah dia bahwa semalam dia tidaklah bermimpi. Dia telah tidur dengan seorang gadis dan telah terjadi hubungan yang berkali-kali di antara mereka. Tentu saja Kaisar Ceng Tung terkejut setengah mati. Apakah dia sudah mati, pikirnya, karena dia teringat bahwa semalam dia telah minum racun pemberian gadis yang kini menangis di atas tempat tidur itu. Dia bangkit duduk dan memandang gadis itu penuh perhatian. Di mana aku? Apa, apa yang telah terjadi tanyanya? Cili, gadis itu, menangis dengan sungguh-sungguh, bukan berpura-pura. Ia telah menyerahkan dirinya, sesuai dengan perintah pamannya. Walaupun ia kagum dan suka kepada Kaisar Ceng Tung, namun kaya ia menyerahkan diri sungguh membuat ia merasa malu dan menyesal. Seri Baginda, lupakah paduka apa yang paduka lakukan semalam terhadap diriku Kaisar Ceng Tung terbelalak? Kini dia ingat benar, memang gadis ini yang semalam seperti bidadari berada dalam pelukannya, telah menerima curahan cintanya. Ah, bagaimana aku dapat melakukan itu semua? Bukankah aku telah minum racun dan semestinya aku mati Seri Baginda? Agaknya para dewa tidak menghendaki paduka mati keracunan dan telah melindungi nyawa paduka. Sekarang semuanya telah terjadi, saya yang menerima aid, sebaiknya saya yang membunuh diri di depan paduka, gadis itu menangis semakin sedih dan Kaisar itu lalu merangkulnya. Tidak, jangan. Sungguh, aku sayang kepadamu dan akanku pertanggungjawabkan semua kejadian ini, akan tetapi, apa artinya kalau paduka akhirnya akan membunuh diri dan meninggalkan saya seorang diri dalam keadaan terhina dan ternoda? Kalau paduka suka berjanji tidak akan berduka lagi, tidak berusaha melarikan diri, tidak akan membunuh diri, dengan senang hati saya akan melayani paduka dan menjadi selir paduka. Baik, aku berjanji, kata Seng Kaisar sambil mencium wajah yang cantik itu. Siapakah namamu dan siapakah sebenarnya engkau Cili membiarkan diri dalam pelukan Kaisar dan ia merasa bahagia sekali karena selain tugasnya berhasil dengan baik, juga ia merasa bahagia menjadi milik Kaisar yang dikaguminya itu? Seribaginda, saya bernama Cili dan saya adalah keponakan dari Paman Esen, girang rasa hati Kaisar Ceng Tung, karena wanita yang dicintanya itu bukan gadis sembarangan, bukan sekedar gadis pelayan, melainkan keponakan dari kepala suku itu sehingga dia tidak merasa rendah diri. Dan engkau senang menjadi selirku, Cili saya, saya berbahagia sekali, Seribaginda. Saya hanya mengharapkan kalau kelap paduka kembali ke kerajaan paduka, paduka akan mengajak saya, tentu saja, sayang, kata Kaisar Ceng Tung sambil merangkul kembali dengan hati gembira. Kini dia melihat kesempatan untuk meloloskan diri, dengan bantuan Cili. Berulang kali Esen membawa pasukannya untuk menyerang ke selatan, namun semua usahanya menemui kegagalan. Biarpun ditinggalkan Kaisarnya, ternyata penjagaan di Ipeking amat ketat, bahkan di sepanjang tembok besar terdapat bala tentara yang kuat. Hal ini tidaklah mengherankan. Setelah diterima kabar bahwa Kaisar Ceng Tung tertawan orang Mongol dan mungkin terbunuh, dan adik Kaisar, yaitu Ceng Tung, diangkat menjadi penggantinya dan pindah ke Nanking, penjagaan Peking diserahkan kepada seorang Panglima bernama Ye Ucian. Panglima ini adalah seorang yang berpengalaman dan pandai sekali. Dia mendatangkan ransum yang berlimpahan dari selatan, dan menghimpun pasukan lalu mengatur penjagaan di sepanjang batas utara. Maka dengan mudah dia selalu memukul mundur gerakan suku Oirat yang hendak menembus benteng tembok besar ke selatan. Liu Songqi mendengar tentang hubungan Kaisar dan muridnya. Dia tidak dapat berkata apa-apa, karena memilih jodoh merupakan hal yang bebas bagi gadis-gadis Oirat. Kalau muridnya memilih Kaisar Ceng Tung sebagai suaminya, dia pun tidak dapat melarangnya. Bahkan damdiam dia merasa girang. Dia sayang kepada muridnya itu dan hubungan itu dengan sendirinya menghilangkan kekhawatirannya tentang keselamatan Kaisar. Setelah berulang kali usaha penyerbuannya ke selatan gagal, bahkan dia kehilangan banyak pasukannya, esen lalu berganti siasat. Dia sudah memikirkan masak-masak. Dia sudah mendengar bahwa kerajaan telah mempunyai Kaisar baru, yaitu Kaisar Cheng Ti. Hal ini berarti bahwa Kaisar yang ditawanya kini tidak ada harganya lagi. Kecuali kalau Kaisar Cheng Tung dikembalikan dan menduduki singgasanya kembali. Baru Kaisar itu ada harganya karena bukan kahcili telah menjadi selirnya. Tentu dia akan dapat berhubungan baik yang amat menguntungkan bagi bangsa Koirat karena Kaisar Cheng Tung tentu tidak akan bersikap sebagai musuh, melainkan sebagai keluarga. Apalagi ketika beberapa bulan kemudian, Cili nampak mengandung. Hal itu amat membahagiakan esen dan memperbesar harapannya. Dia mengadakan testa besar untuk merayakan peristiwa yang membahagiakan ini. Dan ketika kandungan itu sudah mencapai usia 7 bulan, pada suatu hari esen mengundang Kaisar Cheng Tung dan Liu Sueng Ki ke dalam pondoknya. Setelah mereka mengambil tempat duduk, esen bertanya kepada Kaisar Cheng Tung, Seri Baginda, kami mendengar bahwa di selatan orang telah mengangkat adik paduka, Cheng Ti menjadi kaisar yang kini memindahkan kerajaannya di Nanking. Apakah paduka tidak ingin kembali menduduki singgasana paduka yang telah dirampas oleh adik paduka itu Cheng Tung menghela nafas? Paman esen, engkau menawan aku di sini sampai begitu lamanya, bagaimana engkau mengajukan pertanyaan seperti ini? Aku tidak bebas, biarpun di sini diperlakukan dengan baik. Tentu saja aku akan menduduki singgasan aku lagi kalau aku berada di sana. Bagus. Seri Baginda, dahulu kami memang menawanmu, karena paduka merupakan kaisar musuh. Akan tetapi sekarang, paduka telah menjadi anggota keluarga kami. Keponakan kami telah menjadi selir paduka, bahkan ia akan melahirkan putra paduka. Berarti kami bukan musuh lagi dan seandai paduka sudah menjadi kaisar lagi, kami yakin paduka tidak akan memusuhi kami, hal itu tergantung kepada sikapmu, Paman esen, kata kaisar Cheng Tung dengan bijaksana. Kami tidak akan memusuhi golongan yang bersikap baik kepada kami. Bukankah begitu, Paman Liu Siongki setelah kini berhubungan sebagai suami istri dengan Cili, kaisar juga sudah lama berhubungan dan berkenalan dengan guru selirnya itu. Hamba yakin akan kebijaksanaan Seri Baginda, kata Liu Siongki. Kalau begitu, mulai sekarang paduka kami bebaskan. Bahkan paduka akan kami beri pasukan pengawal untuk kembali ke kota raja dengan selamat. Tentu saja kami mengharapkan paduka tidak akan melupakan kebaikan kami, terutama sekali tidak melupakan anak istri paduka yang berada di sini. Kaisar Cheng Tung mengerutkan alisnya. Aku akan mengajak Cili pergi bersamaku, akan tetapi esen menggeleng kepalanya. Sebaiknya jangan, Seri Baginda. Keponakanku itu sedang mengandung tua, sungguh tidak baik bagi kesehatannya kalau melakukan perjalanan yang jauh dan sukar, mengertilah Kaisar Cheng Tung. Cili ditahan di situ untuk menjamin agar dia kelak bersikap baik terhadap suku Oirat. Terpaksa dia menyatakan persetujuannya. Baiklah, Paman Esen. Kami hanya minta agar Paman Liu Songqi ikut pula mengawal kami sampai ke kota raja, permintaan ini diluluskan dan Kaisar lalu pergi ke pondoknya untuk berkemas. Cili yang mengandung tua itu menyambutnya dengan sikap manis. Kini Cili merupakan seorang istri yang amat mencinta suaminya. Alasan-alasan kebangsaan sudah lama lenyap tak pernah dipikirkan lagi. Kini dia adalah istri Cheng Tung yang mencinta suaminya. Melihat suaminya seperti orang berkemas, Cili merasa heran dan bertanya, Eh, Sri Baginda hendak pergi ke manakah ia bersandar kepada suaminya dan memandang khawatir. Cili, hari ini Paman Esen membebaskan aku. Aku akan kembali ke kota raja bersama pasukan pengawal. Wanita itu terbelalak dan wajahnya menjadi agak pucat. Pulang? Dan saya engka sedang mengandung, sayang. Kandunganmu sudah tua dan melakukan perjalanan jauh dan sukar itu amat tidak baik bagi kesehatanmu. Cili menangis. Sri Baginda, bukankah berulang kali paduka mengatakan bahwa paduka akan membawa saya ke manapun paduka pergi? Kenapa sekarang paduka hendak meninggalkan saya yang dalam keadaan mengandung Cili? Kekasihku, aku tidak melanggar janji. Akan tetapi ini demi kebaikanmu sendiri, Demi keselamatan anak kita yang berada dalam kandunganmu. Jangan khawatir, Kalau kelak aku sudah kembali ke kota raja dan anakmu sudah terlahir dengan selamat. Aku akan mengirim pasukan untuk menjemputmu. Kaisar Ceng Tung melepaskan seuntai kalung yang hiasannya dari batu giyok berbentuk naga. Simpanlah ini baik-baik karena ini merupakan tanda bahwa engkau dan anakmu adalah keluarga ku. Di kerajaanku, takkan ada yang berani mengganggu kalau engkau memperlihatkan benda ini. Berangkatlah Kaisar Ceng Tung beberapa hari kemudian, dikawal pasukan orat yang seratus orang banyaknya. Cili berkurang kesedihannya ketika mendapat kenyataan bahwa gurunya juga ikut mengawal Kaisar. Ia percaya penuh kepada gurunya dan hanya mengharapkan akan segera bertemu kembali dengan suaminya tercinta setelah anaknya terlahir. Rombongan Kaisar Ceng Tung dengan selamat sampai di tembok besar. Ketika para penjaga melihat ada serombongan orang oirat mendekati tembok, mereka sudah siap siaga untuk menyerangnya. Akan tetapi rombongan itu berhenti dan yang turun dari kuda adalah seorang yang berpakaian sasrawan, lalu orang itu mendekati tembok besar, berteriak kepada para penjaga. Beritahukan kepada Panglima kalian bahwa yang datang adalah yang mulia Sri Baginda Kaisar Ceng Tung mendengar teriakan itu, para penjaga terkejut. Sudah lebih dari setahun Kaisar Ceng Tung dikabarkan hilang tertawan orang oirat ketika pasukan beng dihancurkan orang oirat di Tumwakau dekat Huayelai. Bagaimana kini tiba-tiba saja Kaisar Ceng Tung dapat muncul di situ? Tak lama kemudian nampak Panglima berdiri di atas tembok, seorang Panglima yang nampak gagah dalam pakaian yang gemerlapan. Melihat Panglima tua itu, Kaisar Ceng Tung yang sudah keluar dari dalam kereta, segera berseru, Yaung Chiang Kun apakah engkau tidak mengenal kami? Suara Kaisar terdengar mengandung keharuan. Panglima itu segera terbelalak dan dari atas tembok dia memberi hormat. Ah, kiranya benar yang mulia Kaisar Ceng Tung. Cepat buka pintu benteng Liu Song Ki menuntun Kaisar Ceng Tung memasuki kembali keretanya dan menjalankan kereta memasuki tembok besar. Kemudian Liu Song Ki membalik, dan mengatakan kepada pimpinan pasukan pengawal agar pulang dan melaporkan kepada ketua mereka bahwa Kaisar sudah sampai di tembok besar dan sudah disambut oleh pasukan kerajaan. Pasukan pengawal itu lalu kembali ke utara. Tentu saja Kaisar Ceng Tung disambut dengan gembira oleh Yaung Chiang Kun yang memberi hormat sambil berlutut dan Panglima tua ini menangis saking gembiranya melihat junjungannya masih dalam keadaan selamat dan sehat. Segera Kaisar Ceng Tung dikawal menuju ke Peking. Panglima Ye Ucian sendiri menyambutnya dengan segala kehormatan dan cepat dia mengirim kabar ke Nanking kepada Kaisar Ceng Tee bahwa kakak Kaisar itu masih hidup dan kini sudah kembali ke Peking. Terjadi keributan di Nanking ketika Kaisar Ceng Tee mendengar berita itu. Akan tetapi siapa orangnya yang mau melepaskan kedudukan yang begitu tinggi? Kaisar Ceng Tee segera menulis perintah yang dikirim ke utara bahwa Kaisar Ceng Tung sudah lama kehilangan kedudukannya dan bahwa dialah Kaisar Beng Tio yang sah, diangkat oleh para pembesar dengan sah. Oleh karena itu, mengingat bahwa Ceng Tung adalah kakaknya, maka dia mengangkat kakaknya itu sebagai seorang raja muda di Peking dan menjadi pembantunya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Ceng Tung mendengar perintah adiknya itu. Dia tidak lagi diakui menjadi Kaisar melainkan diangkat menjadi raja muda. Diangkat oleh adiknya sendiri yang telah menggantikan kedudukannya sebagai Kaisar. Sakit sekali hatinya. Yang mulia, perbuatan Kaisar Ceng Tee itu sungguh tidak patut dan kalau paduka menghendaki hamba sanggup merebutkan kedudukan itu untuk paduka dan mengembalikan paduka di atas singgah sana, menjadi Kaisar Kerajaan Beng yang menjadi hak paduka kata General Ye U Cina dengan marah. Akan tetapi Kaisar itu tersenyum dan menggeleng kepala dengan sedih sekali. Jangan, Ye U Cian Kun. Aku tidak menghendaki perebutan kekuasaan dengan adikku yang kelak hanya akan mendatangkan perang saudara yang akibatnya akan menyungsarakan rakyat jelata. Ceng Tung berkeras tidak mau menggunakan kekerasan terhadap adiknya dan dia menerima menjadi raja muda yang dalam waktu berkala mengirim laporan kepada adiknya yang menjadi Kaisar. Juga dia harus menaati perintah Kaisar untuk menjaga perbatasan utara, tetap memusuhi orang Mongol termasuk bangsa Hoirat. Hal ini membuat marahnya bangsa Hoirat dan Esen beberapa kali menyerbu ke selatan, akan tetapi selalu dapat dihancurkan oleh pasukan Jenderal Ye U Cian. Dengan adanya perubahan keadaan itu, di mana dia harus mengambil sikap bermusuhan dengan bangsa Hoirat, dengan sendirinya Kaisar Ceng Tung tidak dapat menyuruh jemput Cili. Pula, keadaannya yang membuat dia prihatin juga membuat dia tidak sempat lagi mengurus-urusan pribadinya. Tidak mungkin hanya karena seorang wanita dia harus melawan perintah Kaisar untuk memusuhi bangsa Mongol. Melihat keadaan ini, Liu Xiongqi juga tidak mampu berbuat sesuatu. Bahkan dia dicuriga di kalangan para perwira Beng karena dikabarkan bahwa dia menjadi guru dari Puteri Esen Ketua Suku Hoirat. Hal ini membuat dia tidak kerasan di Peking. Hanya karena dia dipercaya oleh Ceng Tung saja yang membuat dia tidak ditangkap. Akhirnya Liu Xiongqi berpamit dari Kaisar untuk kembali kepada bangsa Hoirat. Paman Liu Xiongqi, baiklah kalau engkau hendak kembali ke sana. Aku hanya pesan kepadamu. Jagalah baik-baik Cili dan anakku. Kelak kalau aku bisa kembali kepada kedudukanku semula, barulah aku dapat membawa mereka ke sini. Demikian pesan Ceng Tung kepada Liu Xiongqi. Demikianlah, pendekar itu berangkat kembali ke utara seorang diri. Kedatangannya disambut dengan marah oleh Esen yang marah kepada Ceng Tung, akan tetapi Cili menyambutnya dengan gembira, dengan seorang bayi di dalam pondongannya. Bayi itu adalah seorang anak laki-laki yang hebat yang diberi nama Haito oleh ibunya. Akan tetapi Liu Xiongqi memberi tambahan nama Cusinli kepada anak itu, menggunakan nama keturunan Kaisar Ceng Tung yang bernama Cusisenin. Untuk mencegah agar anak itu tidak mencari-cari ayahnya, maka Liu Xiongqi mengangkat Cusinli sebagai putranya dan anak itu menyebutnya ayah. Cili menanti dengan penuh kesabaran. Ia selalu mengirim seorang penyelidik untuk menyelidiki keadaan suaminya di Peking. Setelah lewat tujuh tahun, pada suatu hari ia mendapat kabar dari penyelidiknya bahwa Kaisar Ceng Tung telah diangkat kembali menjadi kaisar karena adiknya, Kaisar Ceng Tung sedang menderita sakit berat. Akan tetapi Kaisar Ceng Tung pindah pula ke Nanking dan mengambil alih kekuasaan adiknya yang hanya menjadi permainan para Taikam. Dengan bantuan pasukan yang dipimpin para jenderal dan panglima yang setia kepadanya, Kaisar Ceng Tung dapat mengambil alih kekuasaan dari adiknya tanpa penumpahan darah sedikitpun. Ceng Tung sebetulnya menjadi kaisar karena paksaan dan bujukan para Taikam yang mengelilinginya. Bahkan perintahnya agar kakaknya yang kembali itu diangkat menjadi raja muda adalah juga atas nasihat dan paksaan para Taikam. Setelah dia sakit barulah para Taikam tidak berdaya karena seolah-olah mereka kehilangan alat untuk memerintah. Maka, atas desakan para panglima yang memanfaatkan keadaan Ceng Tung yang sakit, para Taikam itu tidak berdaya dan tidak dapat menghasut para panglima sekutu mereka untuk menentang pengangkatan kembali Kaisar Ceng Tung. Yang kasihan adalah Kaisar Ceng Tung. Oleh keluarga kerajaan, dia dianggap sebagai pengkhianat yang berani merampas kedudukan kakaknya. Dia dipandang rendah, bahkan sesudah dia meninggal dunia, jenazahnya tidak boleh dimakamkan di makam para Kaisar Beng, melainkan di makam yang terpisah, di belakang taman sumber Kemala yang terletak beberapa ali di sebelah barat Peking. Sementara itu, setelah kembali menduduki singgah sana, Ceng Tung disibukan oleh pekerjaan dan pemerintahan sehingga dia tidak ingat lagi kepada Cili. Juga dianggapnya bangsa Hoirat tentu telah membencinya, dan akan merendahkan martabatnya kalau dia mendatangkan seorang wanita mongol sebagai selirnya. Memang sudah lajim manusia itu lupakan keadaan yang lalu, lupa akan kesengsaraan dan lupa pula akan para penolongnya apabila dia sudah meraih hasil gemilang dalam kehidupannya. Apalagi kalau ada sesuatu yang mengancam kedudukan dan martabatnya, membuat dia dapat melakukan apa saja untuk menjegahnya. Demikian pula dengan Kaisar Ceng Tung. Kini diadik kelilingi selir-selir baru, gadis-gadis muda belia yang cantik jelita, bagaimana mungkin dia dapat teringat kepada Cili. Mendengar bahwa Kaisar Ceng Tung sudah menjadi Kaisar kembali dan pindah ke Nanking, bahkan tidak lagi memperdulikannya, ia masih sabar menanti bahkan berhasil mengirim surat dengan utusannya yang bukan lain adalah Liu Songqi sendiri, untuk menemui Kaisar dan menyampaikan suratnya. Sementara itu, Kaisar Ceng Tung sudah kembali ke Nanking yang menjadi pusat pemerintahan. Namun, surat dari Cili itu tidak mendapat perhatian, bahkan dia mengirim emas permata untuk istrinya dengan pesan agar Cili tinggal di utara saja dan jangan mengganggunya karena banyak urusan pemerintahan harus diselesaikan. Ini sama saja dengan penolakan. Biarpun hatinya mendongkol bukan main melihat sikap Kaisar Ceng Tung terhadap nasib Cili muridnya, namun Liu Songqi tidak dapat berbuat sesuatu dan terpaksa dia kembali ke utara sambil membawa emas permata kiriman Kaisar kepada Cili. Ketika Cili mendengar bahwa gurunya sudah kembali, dengan gembira sekali ia lari menyambut. Melihat wajah gurunya yang begitu pendiam, wanita itu lalu bertanya, bagaimana suhu, sudah kan suhu berjumpa dengan yang mulia? Dan apa kata beliau? Akan segerakah saya diboyong ke kota Raja Mari kita bicara di dalam? Kata Liu Songqi dan muridnya itu dengan waz-wazam mengikuti dia memasuki pondoknya. Setelah berada di dalam rumah dan muridnya duduk di atas bangku dia lalu berkata, Aku sudah bertemu dengan Kaisar Ceng Tung, bagaimana, suhu? Apakah dia sehat-sehat saja? Apakah dia gemuk atau kurus Cili bertanya dan wajahnya berserip penuh harapan? Kembali gurunya menghela nafas panjang, Aku sudah menceritakan tentang engkau dan anakmu, dan mengajukan permohonanmu agar segera dijemput ke kota Raja, akan tetapi, akan tetapi bagaimana, suhu Cili mendesak, jantungnya berdebar tegang. Liu Songqi mengeluarkan sekantung emas permata dan berkata, Dia memberikan ini untuk diserahkan kepadamu. Cili berseru birang dan menerima bungkusan kantung emas permata itu. Bagaikan seorang anak kecil menerima hadiah, ia tersenyum dan memeriksa perhiasan itu satu demi satu. Ah, ternyata beliau masih ingat kepadaku. Dan kapan saya akan dijemputnya, suhu? Tidak lama lagi, bukan sukar bagi Liu Songqi untuk bicara dan dia merasa marah sekali kepada Kaisar Chengtung. Wanita begini baik dan mulia disiasiakan. Cili, Kaisar berpesan, Ah, persetan. Dia bukan manusia baik-baik, Cili, metu itu terbelalak dan wajah itu berubah pucat. Kenapa, suhu dia tidak menghendaki engkau lagi? Dia berpesan agar engkau tinggal saja di sini dan jangan mengganggunya karena dia menghadapi banyak sekali pekerjaan. Aku tahu, itu berarti bahwa dia tidak menginginkan engkau dan anakmu menyusul ke kota raja, perlahan-lahan Cili bangkit berdiri, kantung perhiasan itu terlepas dari tangannya, terbuka dan berhamburan, kedua kakinya gemetar dan tubuhnya menjigil. Tapi, tapi, aku, aku tidak mengerti, mengapa begitu, suhu? Mengapa?